Luming dan yang lainnya tidak menyela pembicaraan antara tetua berambut putih dan naga leluhur. Kumbang tanduk panjang titan juga menutup mulutnya. Ini adalah dewa bela diri. Hanya naga leluhur, yang juga dewa bela diri, yang memiliki hak untuk berbicara dengan orang seperti itu. Kalau tidak, jika bukan karena naga leluhur, dia mungkin tidak ingin melihat mereka. Benar sekali, kita akan bekerja sama. Kau bisa membantu kami memasuki Pulau Netherworld dan kami akan membagi harta yang kami dapatkan di pulau itu 50-50. Itu menguntungkan semua orang. Bagaimana? Kata Zulong, Pulau Yellow Springs. Lelaki tua berambut putih itu tertegun sejenak. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kalian semua datang dari surga. Waktu berlalu begitu cepat. Penderitaan telah berlalu begitu cepat. Suara lelaki tua berambut putih itu dipenuhi emosi yang rumit. Lelaki tua berambut putih itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa lama, dia berkata, kau boleh pergi sekarang. Sekte Yellow Spring milikku tidak tertarik pada Pulau Yellow Spring. Tidak tertarik. Mata Zulong menyipit, Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Apakah dia akan gagal? Rekan Taoist, bagaimana dengan ini? Selama Anda membantu kami, semua harta yang kami dapatkan di Pulau Mata Air Kuning akan menjadi milik Anda. Bagaimana? Zulong tidak mau menyerah dan terus melanjutkan. Saya bilang, saya tidak tertarik. Antar saja tamu itu keluar. Orang tua berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Semuanya, silakan. Pria parubaya tadi melambaikan tangannya. Lu Ming dan kelompoknya tampak sedikit pucat. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang sekte Mata Air Kuning sama sekali tidak peduli dengan harta karun di pulau itu. Kalau mereka tidak bisa mendapat bantuan dari sekte Nether, bagaimana mereka bisa melawan kekaisaran Nether dan leluhur dewa? Kumbang tanduk panjang Titan dan yang lainnya merasa cemas, tetapi mereka tidak dapat memikirkan apapun. Hei, ayo berangkat. Zulong juga tidak berdaya. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Jika tidak mau membantu, ya sudah jangan membantu. Paling-paling kita sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Itu sama saja dengan kematian. Kumbang tanduk panjang Titan mengumpat, merasa amat tidak senang. Namun, Lu Ming berhenti dan terus mempelajari prasasti batu di depan sekte Mata Air Kuning. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa bahwa prasasti batu itu terlihat familiar. Benar sekali, token itu. Tiba-tiba, Lu Ming teringat pada token itu. Dengan satu pikiran, sebuah token muncul di tangannya. Token ini adalah token yang dia dandan-dandan peroleh di area inti Pulau Dewa Kekosongan. Penampakan token ini sangat mirip dengan prasasti batu di depan gerbang gunung sekte Mata Air Kuning. Sebelumnya, lempengan batu itu ditutupi lumut. Lu Ming merasa itu tampak familiar. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, Lu Ming akhirnya ingat. Asyik. Tepat saat Lu Ming mengeluarkan token, lempengan batu di depan gerbang gunung sekte Mata Air Kuning tiba-tiba bergetar. Huruf kuning, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, token di tangan Lu Ming juga bergetar, dan cahaya mengalir keluar terus-menerus. Saat berikutnya, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa sebuah kata tiba-tiba muncul di tengah token. Itu adalah kata, kuning. Lu Ming terkejut. Sejak memperoleh token ini, ia telah mempelajarinya berkali-kali tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada kata-kata di tengah token tersebut. Namun, sekarang, sebuah karakter, kuning, tiba-tiba muncul. Dengan demikian, token dan prasasti batu itu tampak persis sama. Naga leluhur, ulat sutra iblis sembilan kehidupan, kumbang tanduk panjang titan, dan yang lainnya juga sangat terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, sebuah sosok melintas. Pria tua berambut putih itu muncul kembali. Dia menatap token di tangan Lu Ming dengan kaget. Kemudian, dia menatap Lu Ming dan berkata, token dunia bawah. Bagaimana kamu mendapatkannya? Bagaimana kamu mendapatkannya? Token mata air kuning. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ternyata token ini disebut token dunia bawah. Senior, token ini diperoleh junior ini dari pulau dewa yang hampa. Kata Lu Ming, pulau dewa kekosongan. Katakan padaku, siapa yang memberimu token itu? Seperti apa rupanya? Tanya lelaki tua berambut putih itu dengan bingung. Lu Ming segera menggambarkan penampakan patung di pulau dewa tayang hampa. Jadi itu dia, jadi itu dia, itu kehendak surga. Tetua berambut putih itu menghela nafas dan menatap Lu Ming, saat itu, orang itu telah menolong kita. Kita memberinya token ini dan berjanji bahwa jika seseorang datang ke sekte kita dengan token ini, kita akan menolongnya tanpa syarat. Apa? Lu Ming, Zulong, dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar ini. Bantu dia tanpa syarat sekali saja. Kemudian, dia bisa meminta bantuan dari sekte dunia bawah. Siapa namamu? Pria tua berambut putih itu bertanya. Junior adalah Lu Ming. Kata Lu Ming. Ya, Lu Ming, jika Anda memiliki permintaan, silakan sampaikan kepada saya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Senior, beginilah. Seketika, Lu Ming menjelaskan secara singkat dendam antara alam surga dan suku dewa jahat, lalu dia membicarakan situasi di sini. Saya mohon bantuan para senior sekte mata air kuning untuk melawan kekaisaran mata air kuning dan memasuki pulau mata air kuning. Lu Ming mengajukan permintaannya. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk memasuki pulau nether sendirian. Kata lelaki tua berambut putih itu. Al, apa yang terjadi? Lu Ming terkejut. Kamu belum tahu, kan? Pintu masuk ke pulau netherworld dijaga oleh sekelompok boneka. Ada empat boneka dalam kelompok ini, yang setara dengan alam dewa bela diri. Karena itu, kita tidak bisa masuk dengan kekuatan kita sendiri. Kata lelaki tua berambut putih itu. Empat boneka alam dewa perang. Lu Ming, naga leluhur, kumbang tanduk panjang titan, dan yang lainnya saling berpandangan. Pulau mata air kuning ini terlalu mengerikan. Ada empat boneka dewa bela diri di pintu masuk. Mereka adalah dewa bela diri. Orang harus tahu bahwa hanya ada dua dewa bela diri di alam dewa jahat dan alam surga, dan mereka berdua terluka. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa leluhur dewa ras non-manusia tidak memasuki pulau netherworld. Itu karena dia tidak bisa. Oleh karena itu, jika kita ingin memasuki pulau mata air kuning, kita harus bekerja sama dengan kekaisaran mata air kuning. Kata lelaki tua berambut putih itu. Kerja sama. Lu Ming dan yang lainnya tengah berpikir keras. Senior, tolong bantu kami menyelamatkan orang-orang kami. Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan mengumpulkan beberapa orang dan berangkat. Kata tetua berambut putih itu. Kemudian, dia berbalik dan menghilang ke dalam sekte mata air kuning. Saudara Lu Ming, kamu hebat sekali. King Chang dan yang lainnya sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa mendapat bantuan dari sekte dunia bawah dengan token milik Lu Ming. Lu Ming menghela nafas dalam-dalam. Hidup ini sungguh indah dan tak terduga. Dia tidak menyangka bahwa token yang diperolehnya di Pulau Dewa Kekosongan akan sangat berguna di dunia mata air kuning. Token ini mungkin dapat mengubah seluruh situasi. Tidak lama kemudian, sejumlah besar ahli terbang keluar dari puncak gunung sekte mata air kuning. Di samping lelaki tua berambut putih itu, ada seorang perempuan tua berambut putih lainnya yang juga berada di alam Dewa Beladiri. Rombongan itu terbang menuju ibu kota kerajaan akhirat. Di istana emas di ibu kota Kekaisaran Mata Air Kuning, leluhur dewa non-manusia, Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning, dan seorang tetua agung juga tengah mendiskusikan sesuatu. Yang mulia, apakah tidak ada jalan untuk memasuki Pulau Mata Air Kuning? Kata leluhur dewa non-manusia, ada empat boneka di pintu masuk Pulau Netherworld. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bekerja sama dengan sekte Netherworld. Namun, kedua orang tua dari sekte Netherworld itu keras kepala dan menyimpan dendam terhadap kita. Bahkan jika kita mendatangi mereka, aku khawatir mereka tidak akan setuju. Kata Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak peduli apa, aku harus mencobanya. Bagaimana dengan ini? Setelah aku berurusan dengan Zulong dan yang lainnya, aku akan pergi ke sekte Netherworld dan melihat apakah aku bisa mengundang mereka berdua untuk keluar. Kata leluhur dewa non-manusia. Setelah mengobrol sebentar, leluhur dewa non-manusia itu pergi. Lu Ming dan yang lainnya berangkat dan bertemu dengan orang-orang dari alam surga. Kemudian, mereka menuju ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Di ibu kota Kekaisaran Netherworld, di luar gerbang kota timur, hampir 200 orang, termasuk Longchen dan Fengling, diikat di luar gerbang kota. Sudah lebih dari sebulan. Sudah lebih dari sebulan, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkanmu. Aku menyerah padamu. Hahaha. Duo Lei berdiri di atas kelompok Longchen dan mencibir dingin. Longchen dan yang lainnya tampak dingin dan tidak menanggapi. Aku katakan padamu, tidak ada harapan bagi alam surga. Kau telah sepenuhnya dikalahkan. Kali ini, di dunia mata air kuning, klanku akan membunuh semua ahlimu. Saat kami keluar, kami akan meratakan alam surga dan membunuh kalian semua. Kata Duo Lei dengan kesal. Duo Lei, apakah kamu baru bisa berbicara sekarang? Pada saat itu, terdengar suara mengejek. Siapa ini? Duo Lei tiba-tiba berbalik, tatapan dinginnya menyapu seluruh ruangan. Aku. Suara itu terdengar. Kemudian, kekosongan beriak dan sebuah sosok muncul. Orang itu adalah Lu Ming. Namun, dia satu-satunya yang muncul. Lu Ming. Saat melihat Lu Ming, mata Duo Lei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wus. Kekosongan itu bergetar dan retak terbuka. Dari celah spasial itu, sosok-sosok melangkah keluar satu demi satu. Mereka semua adalah ahli dari suku dewa jahat dan kekaisaran musim semi kuning. Tidak kurang dari sepuluh kaisar surgawi puncak. Aura mereka yang mengerikan benar-benar menyelimuti Lu Ming. Ketika mereka melihat Lu Ming, Long Chen, dan Feng Ling, wajah mereka berubah. Lu Ming, ayo pergi. Cepat pergi. Roh Phoenix dan Naga Chen berteriak. Berangkat. Kemana? Lu Ming, beraninya kau datang sendiri. Kau benar-benar bodoh. Kalau begitu, tinggallah. Duo Lei mencibir. Oh, benarkah? Lihat siapa ini? Lu Ming tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangan dan meraih udara. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di tangannya. Pangeran pertama. Melihat orang ini, ekspresi Duo Lei dan yang lainnya berubah drastis. Lu Ming, lepaskan pangeran pertama. Duo Lei berteriak cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa pangeran pertama ada di tangan Lu Ming. Jika kau ingin aku melepaskannya, itu bagus, tapi kau harus melepaskannya terlebih dulu. Kata Lu Ming, baiklah, kami akan merilis satu dan kamu akan merilis satu lagi. Kata Duo Lei, hahaha, sungguh lelucon. Kalian membiarkan satu orang pergi. Aku akan menggunakan pangeran pertama sebagai ganti kalian semua. Apakah kalian mengerti? Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Semuanya. Tidak mungkin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Duo Lei berteriak. Jika kamu tidak melepaskannya, dia akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Kelompok Duo Lei meringis. Mereka ragu-ragu. Status pangeran pertama bukanlah hal yang remeh. Ia adalah putra raja dari suku kerajaan nomor satu. Ia sangat berbakat, dan garis keturunannya paling dekat dengan leluhur dewa non-manusia. Ia dikenal sebagai orang paling berbakat dalam sejarah suku dewa jahat. Mereka tidak akan sanggup memikul tanggung jawab atas identitas seperti itu kalau dia meninggal. Lepaskan atau tidak, Lu Ming berkata dengan dingin. Ini adalah rencana mereka. Lu Ming akan menukar pangeran pertama dengan Long Chen dan yang lainnya terlebih dahulu. Akan lebih baik jika pertukaran itu berhasil. Tidak akan ada risiko. Lagi pula, jika mereka bertarung, situasinya akan menjadi kacau. Long Chen dan Huang Ling tidak akan bisa melawan, dan itu masih akan berisiko. Duo Lei dan para ahli suku dewa jahat lainnya ragu-ragu. Untuk sesaat, situasinya menemui jalan buntu. Ledakan. Pada saat ini, langit terbelah dan telapak tangan yang mengerikan terentang, menghantam ke arah Lu Ming. Kekuatan telapak tangan itu mengerikan dan tak terhentikan. Bahkan seorang kaisar surgawi puncak akan berubah menjadi abu di bawah telapak tangan ini. Dewa perang. Jelaslah bahwa leluhur dewa dari ras non-manusia telah bergerak untuk membunuh Lu Ming. Bahkan pangeran pertama pun ikut terlibat. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan bumi saat cakar naga besar terbentuk dan mencengkeram tangan raksasa itu. Dengan raungan yang menggetarkan langit, tangan raksasa itu runtuh dan cakar naga itu ditarik kembali. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul di samping Duolei. Sosok dengan rambut emas panjang ini adalah leluhur dewa non-manusia. Sosok naga leluhur muncul di samping Lu Ming. Naga leluhur, kau sudah datang. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, membuatnya tampak agung. Moke, kau benar-benar kejam. Demi membunuh Lu Ming, kau bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati keturunanmu. Kata Zulong, pokoknya, kultifasinya sudah lumpuh. Dia hanya sampah. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. He he, Moke, kamu masih tetap dingin dan kejam seperti biasanya. Zulong tertawa sinis. Naga leluhur, aku tahu kau akan muncul. Kalian semua dari alam surga telah datang. Hari ini, kalian akan tinggal di sini selamanya. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin, dan aura yang mengerikan meledak keluar. Dengung, ruang bergetar, dan dua sosok tiba-tiba muncul di samping suara leluhur dewa non-manusia. Yang satu merupakan kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning, dan yang satu lagi merupakan tetua tertinggi. Dua dewa bela diri dari Kekaisaran Mata Air Kuning telah muncul. Moke, menurutmu aku akan datang tanpa persiapan. Zulong mencibir, wajahnya tenang. Saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba muncul di samping luming. Mereka adalah dua dewa bela diri dari sekte dunia bawah. Kalian semua, melihat dua dewa bela diri dari sekte dunia bawah, Kaisar Kekaisaran Dunia Bawah membelalakkan matanya karena terkejut. Aku tidak menyangka kalian berdua akan keluar dari gunung meskipun kalian mengaku tidak peduli dengan dunia. Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning berbicara dengan nada mengejek yang samar. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan kami. Long Yan, biarkan dia pergi. Kata lelaki tua berambut putih dari sekte Mata Air Kuning. Long Yan adalah nama Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak semudah itu melepaskannya. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan ekspresi gelap. Long Yan pernah berkata bahwa dua dewa bela diri dari sekte dunia bawah tidak peduli dengan urusan duniawi. Mereka sudah tua dan keras kepala, dan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan gunung. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bersama luming dan yang lainnya. Dengan cara ini, keuntungannya hilang. Bagaimana dia bisa dalam suasana hati yang baik? Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Keuntungan yang telah ia peroleh dengan susah payah hilang begitu saja. Moke, sepertinya kau ingin memulai perang. Kata Zulong. Kekuatan naga di tubuhnya semakin kuat. Enam dewa bela diri muncul di luar gerbang timur ibu kota. Enam dewa bela diri saling berhadapan dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Aura mereka memenuhi langit dan bumi, menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran dunia bawah. Semua makhluk hidup di ibu kota merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Sungguh tak tertahankan hingga mereka ingin muntah darah. Aura enam dewa bela diri terlalu mengerikan. Jika mereka bertarung, hasilnya mungkin akan menggemparkan. Suasana di tempat kejadian sangatlah berat. Bagaimana dengan ini? Pada saat ini, kaisar kekaisaran Mata Air Kuning, Long Yan, menatap tetua berambut putih itu dan berkata, Tetua Huang, jika kamu setuju untuk bergandengan tangan dengan kami untuk menerobos boneka-boneka di luar pulau Mata Air Kuning dan membantu mereka memasuki pulau itu, kami dapat membiarkan orang-orang ini pergi. Long Yan masih ingin membiarkan leluhur dewa dan yang lainnya memasuki pulau Netherworld, karena mereka telah sepakat untuk membagi harta yang diperoleh di pulau itu secara 50-50. Mereka tidak bisa memasuki Pulau Mata Air Kuning sendiri. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu 10.000 kesengsaraan lagi. Mata leluhur dewa non-manusia itu berbinar, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia juga ingin memasuki Pulau Springs yang kuning. Lu Ming, apa pendapatmu? Tetua berambut putih itu menatap Lu Ming. Leluhur dewa non-manusia, Long Yan, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Tetua berambut putih, dewa bela diri, sebenarnya ingin menanyakan pendapat Lu Ming. Apa hubungan mereka dengan Lu Ming? Setuju dengan permintaan mereka. Namun, kita juga harus memasuki Pulau Mata Air Kuning bersama-sama. Kata Lu Ming, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Long Chen dan yang lainnya. Baiklah, mari kita bekerja sama. Namun, mereka harus memasuki Pulau Yellow Springs bersama-sama. Penatua berambut putih itu menunjuk ke arah naga leluhur, Lu Ming, dan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Leluhur dewa non-manusia, Long Yan, dan yang lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Walaupun mereka tidak ingin Lu Ming dan yang lainnya masuk, mereka tidak akan bisa masuk tanpa bantuan tetua berambut putih dan yang lainnya. Sekarang, mereka hanya bisa memasuki Pulau Netherworld terlebih dahulu. Setelah masuk, mereka akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Asalkan aku mendapat buah kehidupan, membunuh jantung dan aku akan pulih dari luka-luka kita. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kalian mati. Leluhur dewa non-manusia itu berpikir dalam hati. Lepaskan mereka. Long Yan memerintahkan. Seketika, seseorang membuka segel untuk Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya, dan semua orang mendapatkan kembali kebebasan mereka. Lu Ming, kau menyelamatkanku lagi. Long Chen mendesah saat dia datang ke sisi Lu Ming. Lu Ming, Yan Ming tersenyum manis dan datang ke sisi Lu Ming. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Lu Ming mengetahui bahwa Long Chen dan yang lainnya sedang menjelajahi beberapa tanah terkutuk. Ketika mereka keluar, mereka dikepung. Penatua Huang, kapan kita akan bergerak? Long Yan menatap pria tua berambut putih itu. Satu tahun kemudian, kata lelaki tua berambut putih itu. Inilah waktu yang telah ditetapkan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan orang-orang dari alam lain. Hanya apabila lebih banyak orang memasuki Pulau Springs Kuning maka mereka akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memperoleh kesempatan. Baiklah, kita akan bertemu di sini satu tahun lagi, kata Long Yan. Kemudian, mereka kembali ke ibu kota kekaisaran Netherworld. Lu Ming dan yang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Setelah itu, ia bertemu dengan Titan Long Hon dan yang lainnya, dan mereka tiba di sebuah gunung yang terkenal. Gunung yang terkenal ini sangat terkenal di dunia Yellow Springs. Seseorang hanya perlu bertanya sedikit untuk mengetahuinya. Kemudian mereka menyebarkan berita itu dan mengumpulkan orang-orang alam surga di sini. Dan EBCP, pada saat yang sama, Sang Naga Leluhur dan beberapa ahli lainnya secara pribadi pergi ke beberapa tanah terkutuk untuk mencari orang-orang dari alam surga. Pada saat yang sama, Ras Dewa Jahat juga mengirimkan pesan untuk mengumpulkan anggota Ras Dewa Jahat yang tersebar di seluruh dunia untuk berkumpul di ibu kota kekaisaran dunia bawah. Selama suatu waktu, suku dewa jahat dan makhluk alam surga yang tersebar di seluruh tempat berkumpul menuju ke dua tempat ini. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Makhluk hidup di alam surga pada dasarnya telah berkumpul di sini. Mereka yang tidak datang sebagian besar telah mati. Luming membuat perhitungan cepat. Hanya ada sekitar seribu orang yang berkumpul di sini. Ketika mereka pertama kali masuk, ada ribuan orang. Sekarang jumlah mereka telah berkurang setengahnya, jelaslah berapa banyak orang yang telah meninggal. Setelah waktunya habis, mereka berangkat menuju ibu kota kekaisaran dunia bawah. Saat mereka tiba, sudah ada ribuan orang berkumpul di luar gerbang timur ibu kota. Beberapa dari mereka berasal dari suku dewa jahat, dan beberapa dari mereka berasal dari mata air kuning. Kerajaan, ayo pergi. Kedua belah pihak berkumpul, dan api naga menjadi yang pertama terbang ke satu arah. Pulau Netherworld tidak berada di ibu kota kekaisaran Netherworld. Pulau itu berada di sebelah selatan ibu kota. Mereka terbang selama beberapa jam sebelum sebuah jurang muncul di depan mereka. Jurang ini sangat lebar, dan tidak seorang pun tahu berapa panjangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dasar jurang, terdengar suara air mengalir. Semua orang melihat ke samping dan menemukan bahwa dasar jurang itu dipenuhi air berwarna kuning. Mata air berwarna kuning. Semua orang terkejut. Mungkinkah semua air alam baka mengalir ke sini? Pulau Netherworld berada di seberang jurang ini. Namun, tidak ada makhluk hidup yang dapat menyeberangi jurang ini. Tidak ada makhluk hidup yang dapat terbang di atasnya. Jika mereka mencoba terbang di atasnya dengan paksa, mereka akan jatuh ke dalam jurang. Jika kita ingin melewati jurang ini, kita hanya bisa melewati jembatan di depan. Kata Long Yan, kelompok itu terbang di sepanjang jurang dan melihat jembatan batu. Jembatan batu itu sangat besar dan lebar, dan mengarah ke seberang jurang. Namun, saat mereka mendekat, ada kilatan cahaya konstan di dekat jembatan batu, dan sebuah sosok muncul. Sebuah boneka. Namun, semua boneka itu berwujud manusia. Mereka mengenakan baju perang berwarna merah darah dan mata mereka dipenuhi cahaya merah darah. Apakah ini boneka dari Arai Dao? Lu Ming bergumam. Sebelumnya, ia sudah mengetahui dari tetua berambut putih dan yang lainnya bahwa boneka yang terbentuk di jembatan batu ini adalah boneka dao formasi yang dibentuk oleh suatu formasi besar. Bahkan jika mereka terbunuh atau dikalahkan, mereka akan bangkit kembali setelah jangka waktu tertentu. Pelanggar akan dibunuh. Sebuah boneka besar berteriak, auranya mengguncang langit dan bumi. Alam Dewa Beladiri. Boneka ini berada di alam Dewa Beladiri dan sangat menakutkan. Ada tiga boneka lainnya yang tidak lebih lemah dari boneka ini. Total ada empat boneka alam Dewa Beladiri. Selain keempat orang ini, ada lebih dari seratus boneka. Mereka semua sangat menakutkan dan semuanya berada di alam Kaisar Surgawi dan di atasnya. Ekspresi semua orang berubah serius. Sesuai rencana, kami berempat akan menahan satu boneka alam Dewa Perang. Kalian berdua tidak akan berada dalam kondisi terbaik. Kalian akan membantu salah satu dari kami untuk membunuh satu boneka dengan seluruh kekuatan kalian, dan kemudian membantu yang lain. Long Yan menatap leluhur dewa non-manusia dan naga leluhur. Dua Dewa Beladiri dari Kekaisaran Mata Air Kuning dan dua Dewa Beladiri dari Sekte Mata Air Kuning masing-masing dapat menahan satu boneka Dewa Beladiri. Sang leluhur dan sang naga leluhur bekerja sama untuk membantu salah satu dari mereka mengalahkan boneka Dewa Beladiri. Baiklah, Penatua Huang mengangguk. Mereka yang berada pada tahap transformasi kehampaan dan di atasnya, ikuti aku dan bunuh. Mereka yang berada pada tahap transformasi kehampaan dan di atasnya, serang. Long Yan dan Huang Tua berbicara satu demi satu. Kemudian, mereka melangkah maju dan menyerang boneka-boneka itu. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Boneka Dewa Beladiri memegang tombak panjang dan menyerang Long Yan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekahkan telinga di area tersebut. Pertarungan para Dewa Beladiri telah dimulai. Selamat menikmati.